Hai semuanya Assalamualaikum Hari ini saya akan membuat tumis tahu pedas Yuk simak resepnya sama-sama Terima kasih Langsung saja bahan-bahan yang perlu disediakan adalah Ini ada tahu yang sudah saya goreng terlebih dahulu Ini sebanyak 3 papan tahu yang sudah saya potong-potong Papan tahunya seukuran telapak tangan Kemudian ada bahan rulekannya Yaitu 2 siung bawang merah 1 buah tomat 8 buah cabai merah Dan 15 buah cabai rawit Kemudian ada bahan tambahannya 1 siung bawang merah Diiris-iris nanti Dan 2 lembar daun salam Nah ini dia bahan-bahannya Sangat sederhana kan teman-teman Oke sekarang kita lihat cara memasaknya Langkah pertama adalah rebus semua bahan-bahan yang perlu diulek Tidak perlu matang ya teman-teman Cukup setengah matang saja Kemudian langsung dimatikan apinya Tahap selanjutnya Ulek kasar bahan-bahan yang sudah dirubus tadi Ulek kasar bahan-bahan yang sudah dirubus tadi Setelah semuanya diulek Panaskan minyak secukupnya Kemudian masukkan irisan bawang dan daun salam Jika bawangnya sudah harum Masukkan bumbu ulekannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan tambahkan air secukupnya Kemudian masukkan juga tahunya Dan jangan lupa masukkan garam dan gula pasir secukupnya Nah jika bumbunya sudah meresap seperti ini Matikan api dan siap dihidangkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman itu dia tadi cara membuat tumis tahu pedas Yang pasti rasanya mantap Oke teman-teman Silahkan coba di rumah Semoga berhasil dan semoga bermanfaat Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe channelnya dan like videonya Dan jangan lupa share videonya ke semua teman-teman kamu yang ada di media sosial Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Selamat menjalankan ibadah puasa Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum